Hei, kamu tahu kan lembaran kertas yang kamu terima di bandara, lalu kertas itu dipindai, lalu kamu buang ke tempat sampah? Ya, Boring Pass. Ups, maksudnya Boarding Pass. Ada sederet alasan kenapa mungkin kamu harus menyimpan benda itu hingga penerbanganmu berikutnya. Nomor 1, Benda ini lebih rentan dari yang kamu kira. Banyak dari kita cenderung memegang boarding pass sampai ke pintu boarding. Setelah kita duduk, mungkin saja kita memasukkannya ke kantung tas jinjimu, kantung kursi di depanmu, atau bahkan menjadikannya pembatas buku saat membaca majalah dalam pesawat. Saat itulah informasi pribadimu dapat terpapar. Misalnya, Nomor 2, Nama Lengkapmu. Lagi pula, siapa yang mau ada orang asing mengetahui nama mereka? Namamu dapat dikaitkan dengan begitu banyak hal tanpa sepengetahuanmu, atau mereka akan langsung mencarimu di media sosial dan menemukan foto, juga data pribadimu. Bukankah namamu harusnya menjadi hal yang paling aman dari informasi pribadimu? Apalagi, tidak satupun transaksi, penipuan, ataupun bukan dapat dilakukan tanpa menyertakan nama. Demikian pola terdapat. Nomor 3, Catatan Nama Penumpang. Begitu kamu memperlihatkan etiket, yang mencakup enam angka catatan nama penumpang, atau Passenger Name Record, atau PNR, inilah yang dibutuhkan untuk mencetak boarding pass. Sayangnya, hanya 2% penumpang memilih elektronik boarding pass. Itu berarti 98% sisanya berpotensi terekspos dengan boarding pass cetak. Kamu masuk yang mana? Nomor 4, Nomor Tiket. Semua yang dibutuhkan untuk mengonfirmasi penerbangan adalah mengetahui nama lengkapmu, dipadukan dengan catatan nama penumpang atau nomor tiketmu. Hei, orang lain dapat memakai detail ini untuk membatalkan pemesananmu. Nomor 5, Maskapai dan Nomor Penerbanganmu. Kamu mungkin berpikir tidak perlu ada yang dirahasiakan dengan maskapai yang kamu tumpangi. Namun, penipu juga memerlukan nama maskapai saat mereka mencoba membatalkan penerbanganmu. Lalu, apa akibatnya? Nomor 6, Jalan Masuk Bagi Para Penipu. Perjalananmu telah berakhir, dan kamu terbang pulang keesokan harinya. Saat kamu mencoba online check-in, kamu mendapatkan pesan kalau reservasi penerbanganmu telah dibatalkan. Dan dalam sekejap, penipu menghubungimu untuk menawarkan bantuan. Saat itu, kamu menyadari kalau login maskapai-mu telah bocor, dan semuanya sudah terlambat. Nomor 7, Rencana Perjalanan. Kamu mungkin bukan selebriti atau CEO kaya yang naik jet keliling dunia. Tapi, apa yang terjadi jika ada orang lain yang membuntutimu dengan maksud yang jelek? Mereka mungkin saja berencana merampok rumahmu? Atau lebih buruk lagi, mereka ingin menyintip kehidupan pribadimu? Nomor 8, Barcode. Barcode pada boarding pass biasanya ada di sebelah kanan bawah. Dengan mempostingnya ke media sosial berikut dengan data detailmu, sama artinya kamu telah mengumbar informasi pribadimu. Meski sangat bersemangat akan perjalananmu, jangan pernah sekalipun memposting foto boarding pass secara online. Nomor 9, Detail Kontakt Pribadimu. Ini akan membuatmu merinding setengah mati. Alamat rumah, email, nomor telepon, semua ini ada di dalam barcode. Sekarang keamananmu bisa dalam bahaya. Apakah kamu masih perlu diyakinkan kalau boarding passmu penuh dengan informasi yang sangat pribadi? Nah, bagaimana dengan? Nomor 10, Detail Keuangan. Pernah mendengar orang membayar tunai saat membeli tiket pesawat? Ya, akhir-akhir ini orang lebih banyak memakai kartu kredit atau debit. Maaf, tapi seluruh informasi pembayaranmu juga ada dalam barcode itu. Siapapun yang memiliki informasi kartu kredit atau debitmu dapat melakukan transaksi baru menggunakan detail ini. Tidak, mereka tidak memerlukan visi kartumu. Nomor 11, Pencurian Identitas. Pada titik ini, identitasmu sekarang dalam bahaya. Itu artinya seseorang dapat melakukan berbagai transaksi atau pembelian menggunakan namamu dan informasi pribadi lainnya. Dan risikonya semakin berbahaya karena pencurian identitas bukan hanya sekadar memunjam nama orang lain karena namanya lebih bagus darimu. Ini artinya pencurian uang besar-besaran dan sangat merugikanmu. Nomor 12, Kelemahan Internet. Kalau kamu pikir, aku tidak akan seceroboh itu membuang sembarangan boarding passku ke tempat sampah atau meninggalkannya di kantung kursi pesawat? Jangan lupa betapa bahayanya dunia maya. Pada Juli 2019, perangkat lunak check-in yang digunakan oleh lebih dari 500 maskapai menghadapi masalah keamanan besar. Boarding pass milik penumpang diunduh oleh orang asing. Meski masalah ini dapat segera diatasi, ini hanyalah bukti kalau kamu harus sangat berhati-hati dengan dokumen kecil penting ini. Nomor 13, Meminta Kompensasi. Satu perusahaan penanggung kompensasi penerbangan melaporkan, kurang dari 2% penumpang mengklaim uang ke perusahaan mereka karena penundaan penerbangan, overbooking atau pembatalan. Setelah kamu paham syarat dan ketentuan maskapai, kamu bisa mengajukan kompensasi. Dan boarding pass adalah dokumen pertama yang kamu butuhkan. Jangan lewatkan kesempatan pengembalian uang jika kamu memang berhak. Nomor 14, Catatan Pajak. Jika kamu melakukan perjalanan bisnis, perjalananmu dapat dikurangi pajaknya. Kamu perlu bukti kalau kamu telah terbang dari titik A ke B dan boarding pass lah buktinya. Kadang tidak cukup hanya dengan menunjukkan bukti pembayaran tiket. Selain itu, jika kamu bekerja dan membayar pajak di luar negeri, otoritas pajak di negara asalmu bisa meminta bukti ketidakhadiranmu di negara tersebut. Nomor 15, Mengakses Situs Maskapai. Dengan nama dan catatan nama penumpang, siapapun dapat mengakses situs web maskapai. Mereka dapat mengubah apa saja dalam pemesanan penerbanganmu atau membatalkannya sekaligus jika mereka memang jahat. Memang mudah untuk memesan ulang, tapi jangan lupa kalau banyak maskapai yang membebankan biaya untuk membatalkan atau mengubah apapun di menit-menit terakhir. Dan apa yang dapat mereka ubah? Untung kamu bertanya. Nomor 16, Kursi Dalam Pesawat. Kita semua punya kursi favorit. Saya tahu ini bukanlah hal yang paling penting di dunia jika kursi jendela di bagian depan yang telah kemukusan sebelumnya tiba-tiba berubah jadi kursi lorong belakang dekat toilet. Penerbangannya pasti bau. Atau malah sebaliknya. Kalau saya sih akan dengan senang hati mengambil kursi di tengah. Ups, maaf. Sepertinya saya berhalusinasi menyukai kursi di tengah. Aneh. Mana yang lebih kamu suka, lorong atau jendela? Beritahu di komentar ya. Yang lebih parah adalah kalau tiket kelas bisnismu telah diturunkan jadi kelas ekonomi. Selamat tinggal ruang kaki dan uang ekstra yang dibayarkan. Nomor 17, Pilihan Makanan Dalam Pesawat. Masalah ini dapat jadi mimpi burukmu. Kamu mungkin telah memilih makanan sebelumnya untuk dinikmati di pesawat karena pilihan gaya hidup seperti vegan atau karena alasan medis seperti intoleransi makanan atau alergi. Perubahan yang dilakukan pada makananmu lebih dari sekadar ketidaknyamanan. Nomor 18, Hadiah Frequent Flyer Moor. Banyak pelancong yang bergabung dengan program Frequent Flyer karena gratis. Malah, kamu terus mendapatkan poin karena rela mengalami jet lag, makanan meragukan dalam pesawat, dan sentuhan canggung pemeriksaan keamanan. Hei, kamu pantas akan hadiah itu. Jadi, setiap waktu dan uang yang kamu habiskan harusnya diamankan. Hanya kamu satu-satunya yang harus menukar hadiah Frequent Flyer yang kamu kumpulkan mati-matian. Yah, begitulah. Nomor 19, Lupa Kata Sandi. Apa kamu sudah merasa aman dengan semua login akunmu? Saat seseorang mengklik Lupa Kata Sandi, biasanya mereka mengirimkan pengaturan ulang kata sandi ke emailmu. Ya, benar. Bandit Boarding Pass ini telah mendapatkan akses ke situ juga. Nomor 20, Praktik Kode Bersama. Kode bersama adalah praktik umum saat mitra maskapai saling menjual kursi pada penerbangan. Praktik ini memudahkan penumpang, tapi juga berisiko. Catatan nama penumpangmu juga dapat digunakan untuk masuk ke situs web mitra maskapai tersebut. Siapapun dengan niat jahat, dapat mengatur TNR tersebut berulang kali, meningkatkan kemungkinan transaksi penipuan. Nomor 21, Hak Istimewa Boarding Pass. Saat maskapai global memperlihatkan hak istimewa boarding pass-nya sebagai trik pemasaran untuk mendapatkan diskon dan barang-barang gratis di toko retail, pastinya ini penawaran menarik. Namun, itu artinya boarding pass-mu terpapar di seluruh tempat tersebut. Kalau kamu memperlihatkan informasimu di luar sana dan membiarkannya tersebar kemana-mana, risiko informasi pribadimu jatuh ke tangan yang salah adalah semakin besar dan besar saja. Nomor 22, Invasi Pribadi. Kalau penerbanganmu rahasia dan sensitif, maka boarding pass yang terpapar bukanlah yang kamu inginkan. Saya tidak bilang kamu harus menjadi agen rahasia atau semacamnya, namun terkadang kita tidak ingin orang tahu kemana tujuan kita, berapa lama, dan apa yang akan kita lakukan di sana. Satu tiket untuk acara konferensi Tahunan Beliber di Toronto? Oke, sudah bercandanya. Gangguan pribadi seperti ini dapat membuatmu jadi... Nomor 23, Hipotesis Risiko. Kalau ada orang jahat tahu kamu atau sekeluarga akan berlubur ke kota atau negara lain selama 2 minggu ke depan, ini bisa jadi masalah besar buatmu. Orang ini mungkin akan memutuskan kalau ini adalah saat yang tepat untuk mendobrak rumahmu, mencuri mobilmu di bandara, atau bahkan di garasimu, atau hanya sekadar ke rumahmu dan menendang dekorasi tamanmu. Intinya, jangan bermain-main dengan boarding passmu. Terlalu banyak yang kamu pertaruhkan. Hei, jika kamu mempelajari sesuatu hari ini, maka sukai video ini dan bagikan dengan temanmu. Dan inilah beberapa video keren lainnya yang kupikir akan kau sukai. Cukup klik ke kiri atau kanan dan tetaplah di Sisi Terang Kehidupan. Terima kasih.